Sudah tahukah Anda bahwa sekarang ini Kuisis Pro dapat diakses gratis? Bagaimana caranya? Mari saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat Pembelajar sekalian, ada berita gembira bahwa sekarang bila kita menggunakan akun belajar.id, kita bisa mengakses kuisis yang super ya. Jadi, kalau biasanya standar, kita bisa mengakses super. Nah, sekarang apa bedanya yang biasa sama yang super atau yang pro ya? Ini saya sudah masuk ke kuisis. Di sini tidak semua bisa kita akses. Kalau yang ada tanda kayak petir ini, maka ini tidak bisa kita akses. Ini yang super atau pro atau premium. Kemudian banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, ada lebih dari 5 ya. Ini yang tidak bisa kita akses kalau menggunakan akun standar. Nah, sekarang kita akan menghilangkan yang ini. Yang tanda-tanda kayak petir, biar kita bisa akses semua model atau tipe soal pada kuisis. Bagaimana caranya kita menggunakan akun belajar.id. Nah, sekarang saya mau logout dulu dari akun standar. Bagaimana cara logout. Di sini ada more ya. Kemudian klik logout. Nah, sekarang saya akan login menggunakan akun belajar.id ya. Oke, saya login. Nah, menggunakan continue with google. Pakai ini, akun belajar.id mohroman21.admin.sma.belajar.id. Nah, sekarang kita cek yang jenis-jenis soal itu apakah sudah bisa kita akses semuanya. Kita klik aja create. Klik quiz. Create for stretch. Kita tunggu jenis-jenis, nah ini perhatikan ya. Yang tadi, yang tadi ini apa namanya, tidak bisa kita akses mengandung tanda atau ikon petir. Sekarang semua bisa kita akses ya. Mulai dari match, match response, graphing, dan lain sebagainya. Oke, jadi silakan sekarang yang mempunyai akun belajar.id dimanfaatkan biar kita bisa membuat soal yang lebih variatif bentuk soalnya. Demikian, saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.